Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya petani durian asal Wonogiri, Jawa Tengah Hari ini saya ingin melakukan pruning durian bower saya yang usianya sudah sekitar 15 bulan Ini dulu tanam pada Desember 2022 Dulu segini pipitnya, ini sudah termasuk besar Dan ini termasuk pipit yang bagus Ini sekitar 200 ribuan ini dulu harganya Dan sekarang pesannya sudah segini, ini termasuk yang perkembangannya paling bagus diantara yang lain Itu yang lain cuma segitu Kalau yang itu baru tanam sekitar beberapa bulan Nah kalau yang pocok itu juga bareng dengan ini Dan ini akan saya lakukan pruning untuk pertama kalinya Ini Ranting-ranting ini Yang terlalu banyak ini saya kurangi Cabangnya yang terlalu kebawah juga Saya kurangi Biar nanti kalau membersihkan rumput itu lebih mudah Dan cahaya matahari bisa mudah masuk Jadi tujuan pruning ini sebenarnya adalah untuk membuat cabangnya itu agar lebih kokoh Jadi nanti kalau berbuah itu bisa menopang buahnya Ini rantingnya enggak saya habisin ya Saya sisakan Tapi cabang yang kecil-kecil seperti ini saya buang Ranting yang kecil dan terlalu rapat juga saya buang Ini yang terlalu Terlalu dekat dengan ranting yang lain juga saya kurangi Jadi saya kasih jarak Ini juga yang tengah ini saya kurangi Ini ranting-ranting yang ini juga saya kurangi Ini yang cabang mengarah ke atas seperti ini Nanti ditarik dengan tali ya Nanti biar mendatar Kalau bawar atau musangking itu aman Kalau ditarik dengan tali Tapi kalau duri hitam harus hati-hati Karena duri hitam itu mudah patah kalau ditarik Sejauh ini kalau bawar dan musangking itu Kalau ditarik itu mudah Dan enggak 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 mudah patah dan Maksudnya mudah ditata Ini rantingnya juga saya kurangi Ini mungkin kalau petani lain ini dipotong Itu cabangnya itu mungkin berlalu kebawah Tapi saya biarkan Ini fungsi lainnya Kalau yang bawah ini dipotong Nanti kalau nyanggul di bawahnya itu Biar enggak ganggu Ini saya tanam di pinggir kali ya Ini dulu itu tengahnya sawah dan Ini ada pematangnya Dan saya tanam di Pematang sawahnya ini Ini cabangnya yang terlalu Dekat dengan yang lain juga Saya potong Yang searah juga saya potong Disini sudah beberapa hari Enggak panas Jadi hujan terus Bahkan kadang hujan angin Jadi kalau Enggak dikurangi Nanti bisa berbahaya Lumayan sudah agak terang Di tengahnya Nah ini yang sejajar ini Saya potong yang bawahnya Karena ini searah dengan yang di atasnya Ini ranteng-ranteng yang di atas ini juga Saya kurangi Dikutip dari berbagai sumber Pemangkasan atau pruning Pruning ini Sebaiknya dilakukan Saat tanaman sudah berumur Satu tahun atau lebih Karena kalau nanti terlalu kecil Itu nanti malah mengganggu Pertumbuhan Tapi ini juga menyesuaikan postur durian Kalau sekiranya sudah terlalu Rimbun Itu mungkin sebaiknya Dibruning saja Karena kalau nanti Cabangnya terlalu besar Dan mengarah ke atas Akan sulit Meskipun sudah ditarik-tarik Itu akan sulit Untuk diatur Biar memanjang ke samping Batang utama Juga harus dipilih Satu saja Kalau misal ada Dua batang Misalnya yang Nge-V itu Itu yang satu Lebih baik dipotong Karena nanti itu Berbahaya Kalau kena angin Malah bisa patah Pruning ini Biasanya dilakukan Pada tunas air Pada cabang terlalu rapat Dan cabang sakit Pemangkasan tunas Atau ranting ini Dimaksudkan Untuk penjarangan Agar pohon Tidak terlalu rimbun Dan itu Bisa dapat menyebabkan Pertumbuhan tunas itu Kurus Dan kurang sehat Karena Sinar matahari itu Kurang Karena daunnya Terlalu rimbun Jadi agak serba salah Kalau terlalu rimbun Juga Kurang bagus Tapi kalau daunnya Terlalu sedikit Juga Kurang bagus Dan ini Akhirnya Bruningnya selesai Ini Sudah terlihat Agak terang Ini Yang tengah Ini Sudah kelihatan Batangnya Dan cabangnya Sudah kelihatan Seperti ini Ini matahari Sudah bisa menembus Itu tadi Yang cabang Mengarah ke atas Sudah saya tarik Dengan tali Itu cuma saya Tarik dengan Tali rafia Dengan Saya kasih Saya tancapkan Bambu Ke tanah Ini juga Sebelah sini juga Ini saya tarik Agar Nanti Cabangnya mendatar Ini tadi awalnya Seperti ini Sebelum di pruning Dan ini Setelah di pruning Ini yang tengah Sudah terlihat Jadi nanti Sinar matahari Bisa menembus Ini tadinya Seperti ini Ini terlihat Terimbun Kalau dari sini Dan ini Setelah di pruning Jadi itu nanti Membersihkan rumput Atau melakukan Pemumpukan Jadi lebih mudah Jika cabang Yang paling bawah Itu dipotong Ya itu tadi Sedikit video Dari saya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa lagi Di video saya Selanjutnya Terima kasih